Halo guys, selamat datang di kamar aku yang super duper berantakan kalau kalian masuk, kalian langsung lihat tumpukan sepatu-sepatu ini dan ini aku punya tulisan close sama open gitu guys, kayak toko karena kamar aku nggak ada pintunya, jadi bisa lihat aja yang dari bawah kalau open berarti kalian bisa naik, gitu aja sih tapi nggak berlaku terus ini adalah tumpukan sepatu-sepatu aku ada yang masih di kardus, ada yang belum dipakai ya gitulah wanita sukanya membeli terkadang nggak kepake juga wow, banyak semut terus di atas ini adalah kacamata-kacamata aku yang udah rusak yang kacanya cuma satu, batangnya cuma satu aku gantungin semuanya di situ dan lihat deh, ini berantakan banget sumpah udah nggak aku tidurin selama dua mingguan mager banget naik ke atasnya baju-baju dimana-mana, kabel-kabel dimana-mana tuh lihat, ini aku diriin kasurnya karena aku nggak tidurin terus itu baju-baju aku juga belum dimasukin dan ini lihat kapas-kapas belum dibuang buku-buku berserakan nggak jelas pokoknya dan yang seharusnya ada di situ pada nggak tahu kemana aku naruhnya, hilang-hilangan terus untuk tembok kuning itu nanti aku akan jelaskan kenapa cuma dia yang warna kuning nah ini bantal ada di atas lemari baju-baju tinggal segini dan lihat dulu lemari aku wow, berantakan banget sumpah lihat yang lantai duanya lebih berantakan oke, sekarang kita bersihkan aku mulai dari membersihkan tempat-tempat buku aku dan buku aku udah berdebut ternyata jadi aku lapin satu-satu dulu aku suka banget baca novel tapi sekarang rasanya mager banget untuk baca novel tuh dan ini lipstick-lipstick yang becacaran aku taruh lagi di tempatnya sebenarnya aku beli lipstick tuh warnanya hampir-hampir sama jadi kayak nggak guna aja gitu terus ini bekas aku pake softline belum dirapihin itu ada bulu matanya juga kayak ulut bulu ya udah, kita rapihin dulu terus aku juga mau membersihkan rak ini ini kupu-kupu asli guys dari Makassar dan ini juga bisa nyala nih kalau kalian mau tau tuh kan terus untuk yang baris keduanya juga aku rapihin aku lapin semuanya dan ini sebenarnya lampu cuman kayaknya udah mati deh ini aku taruh center terus lampu juga dan calengan ini sebenarnya calengan loh yang tadi lebah juga calengan dan ini DIY aku buat ring light zaman dulu tapi udah nggak pernah aku pake lagi oke kita bergeser ke arah meja ini semuanya aku turunin karena mejanya juga aku mau bersihin berdebu ini aku lap-lap aja pake lap basah dan aku biasanya ngelipet keresek tuh seperti ini supaya nggak berantakan dan nggak makan tempat juga aku lipat-lipat segitiga gini guys terus aku sortir barang-barang yang udah nggak kepake aku tuh paling seneng kalau rapihin kamar terus nemuin sampah bisa sampai setengah karung bayangin di kamar aku ada sampah setengah karung banyak banget barang-barang yang nggak kepake aku buang-buangin nah ini aku udah dapet setengah terus ini ada keranjang rotan bekas buah aku pake untuk tempat masker-masker organik aku aku kumpulin jadi satu disini sayang banget aku buang tempatnya karena lucu sih menurutku terus aku letakin deh di dalam meja nah kita bergeser lagi ke bagian atas meja kita rapihin ini aku pake karpet bulu eh bukan karpet taplak meja terus ini tisu aku taro dan aku rapihin juga baju-baju aku yang ngegantung dan aku kembalikan tas-tasku sesuai dengan tempatnya yang tadinya tas ini bercacaran dimana-mana sekarang aku gantungin lagi terus aku mulai sortir lagi siapa tau masih ada barang-barang sampah yang harus aku buang terus aku letakin disini barang-barang yang masih kepake sisanya aku buang kemudian aku lipat-lipatin semuanya yang ada disitu dari baju bed cover sejadah semuanya berantakan bajunya aku gantung lagi tas-tas aku rapihin terus karpetnya aku gulung karena mau aku sapu dan aku pel jadi aku gulung dulu aku suka banget sama sapu ini karena bawahnya tuh lembut banget terbuat dari apa ya kayak serbuk kayak serbuk serabut-serabut apa ya aku gak tau deh itu terbuat dari apa bagian sebelah sini juga aku buka jendelanya supaya ada pertukaran udara terus aku sapu bagian sebelah sini dan juga aku pel oh ya untuk meja putih ini aku cat sendiri tadinya ini udah dibuang dan udah jelek banget setelah dipel aku gelar lagi karpetnya dan aku taruh lagi kasur di atasnya setelah itu aku mau pasang spray-nya ini aku udah ganti baju soalnya tadi aku mandi dulu kita masukin sarung bantalnya sarung gulingnya terus aku tebahin pakai sapu lidi dan gelar bed cover-nya tidur deh nah gak rapi banget sih tapi paling gak bersih oh iya ini temboknya kenapa gak dicat karena bagian situ tuh selalu bocor dan aku juga gak bisa ngecatnya karena ruangan ini aku yang ngecat dan bagian itu susah banget karena bawahnya tangga dan disini aku taruh kaca yang bawahnya ada timbangan supaya aku selalu sadar diri supaya aku gak terlalu berlebihan kalau makan terus ini adalah meja kerja aku gak kerja sih meja belajar kali ya tempat aku taruh laptop terus bagian lemari aku ini udah rapi untuk teknik pelipatannya kalian bisa lihat di video aku sebelumnya aku pakai teknik konmari dan ini aku pasangin lampu-lampu tumbler gitu supaya kalau tidur aku gelap tapi gak gelap banget dan ini bagian-bagian tasnya terus disitu aku pasang wallpaper udah lama sih wallpaper burung gitu dan ini sebenarnya kamar mandi guys jarang ada yang tahu kalau misalkan ini kamar mandi ini pintu ke belakang pintu keluar dan juga ini kaca yang lampunya itu aku tempel sendiri tadinya itu cuman kaca doang dan aku hiasin bunga-bunga terima kasih ya udah simak video aku sampai selesai jangan lupa untuk di like komen dan subscribe bye bye